KOR LANTAS POLRI Kor Lantas Polri berencana menerapkan plat nomor menggunakan sistem radiofrequency identification atau alat deteksi kendaraan dengan sinyal pada masa mendatang. Polri menegaskan penggunaan plat ini sejalan dengan implementasi tilang elektronik yang memiliki banyak keuntungan. Teknologi ini diklaim bisa lebih efektif mendeteksi data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Banyak negara sudah mulai menggunakan sebab diklaim canggih karena dapat terintegrasi dengan sistem lain. Misalnya saja pembayaran parkir, pembayaran tol, sampai dengan memantau pelanggaran pengemudi. Tak ketinggalan teknologi ini juga akan menyulitkan bagi pelaku pemalsuan plat nomor. Meski begitu, Polri menyebut penerapan itu diklaim memerlukan proses yang panjang. Sehingga kepolisian bakal menggunakan teknologi yang relatif lebih sederhana dalam waktu dekat, yaitu mulai melaksanakan perubahan warna plat dasar yang tadinya hitam menjadi putih pada pertengahan tahun 2022. Terima kasih telah menonton!